Ya, selamat datang pemirsa, selamat menyaksikan video ini Bagaimana kita akan menyaksikan video ini yang memberikan judul 5 sifat wanita yang menaklukkan pria, itu bagaimana? Sifat-sifat wanita penakluk, jadi wanita ini kalau bertemu dengan laki-laki, laki-lakinya mudah takluk gitu ya Ya, baik, Maria Tegu adalah idola saya, sangat luar biasa sekali yang memberikan durungan Wow, membuat saya sangat senang sekali kalau Maria Tegu bicara tentang ini Kita akan menyaksikan sama-sama, bagaimana itu? Ada 5 sifat wanita penakluk, wanita ini kalau bertemu dengan laki-laki, laki-lakinya gampang takluk Tapi ingat ya, wanita dengan kualitas seperti ini tidak menaklukkan semua laki-laki Kalau kita berperang menaklukkan satu negara, kan kita harus merawat negara itu Nah, wanita yang smart tidak menaklukkan laki-laki yang tidak pantas ditaklukkannya Karena wanita yang smart akan menaklukkan laki-laki yang akan dihebatkannya dan yang akan menghebatkannya Sifat pertama Ketika wanita tahu kelebihan pria, wanita bisa menaklukkan Anda Dan ketika Anda pria kualitasnya tinggi, dia mudah sekali cari tahu siapa dia dan bisa menaklukkan Anda Seperti apa? Kita akan mendengarkan seorang Maria Tegu berkata Wanita penakluk ini, dia mengenali impian laki-laki yang akan ditaklukkan Impian laki-laki itu apa? Dikenal ini, wanita ini membaca, oh laki-laki ini ingin wanita yang... Perempuan akan mengetahui kelebihan dan kekurangan laki-laki Seperti apa? Mereka akan cari tahu siapa kami Dan mereka akan menaklukkan kita mudah sekali Kalau mereka sudah mengetahui kelebihan dan kelebihan kita Kita akan menyaksikan seorang Maria Tegu Seperti apa? Yang tidak banyak bicara Jadi dia diam Laki-laki ini ingin wanita yang anggun jadi dia anggun Kita menyesuaikan diri Wanita ini, laki-laki ini ingin suka dengan wanita yang bisa marah Ya dia marah secukupnya Kita lebih sayang dengan ibu Dia akan cari tahu siapa yang dia lebih sayang Ibu atau ayah Jadi dia akan sama jadi seperti Kalau kita sayang ibu berarti dia jadi sama dengan ibu Kalau kita sayang dengan bapak berarti dia akan jadi sama dengan bapak Bagaimana caranya Kita bisa katakan bahwa Oh ini sudah, dia akan jadi teman pasangan hidup saya Jadi kita rasa kayak macam tertarik kepada orang tersebut Nah itulah dia akan menaklukkan kita Jadi kita dekat dengan ibunya Ibunya itu sering ngomelinya Tapi dengan cara yang anggun, ditiru Jadi laki-laki ini akan melihat Loh ini Wanita idaman saya Padahal wanita itu membaca Yang diidamkan oleh laki-laki itu Nah wanita idaman laki-laki itu ada formulanya Ada formula lazim yang umum Tapi ada formula yang khusus Ada yang ingin wanita yang mendebarkan Ada yang tidak Ada yang memilih wanita yang lebih anggun, yang mandiri Yang rajin berdagang Mencoba Jualan lili, jualan ini, jualan itu Tapi ada laki-laki yang memilih yang lebih suka belanja di mall Karena kelihatannya keren Padahal yang keren mallnya Nah Selera laki-laki beda-beda Tapi wanita penakluk Dia baca Lihat Kenapa dia menjadi wanita yang hebat? Karena kalau dia baca tidak cocok, dia tinggal Dia bilang tidak pantas Kalau saya menyesuaikan diri dengan impiannya Saya menjadi wanita yang murah Not for me Jadi wanita ini hebat sekali Karena dia akan cek Yang diimpikan laki-laki ini Wanita yang hebat Dia menjadi seperti itu Jadi Sudah mulai ada getaran di hati Laki-lakinya melihat bahwa wanita ini yang diimpikannya Kemudian dia menjadi seperti yang diimpikan tadi Dalam kehidupan sehari-harinya Seperti yang diimpikan Lihat itu Butuh konsistensi Tidak bisa pura-pura Hanya waktu jalan-jalan Waktu makan Waktu nonton Bukan itu Sehari-hari Apakah dia menelpon Dengan suara yang sama Waktu bertemu Apakah dia menjawab Message BBM atau apapun Dengan cara yang sama Dia ingat tanggal lahir Laki-laki susah Ingat tanggal lahir Wanita mengharuskan Oke Tapi laki-laki Merasa tersentuh Kalau wanita itu ingat segala sesuatu Aku beli ini untuk kamu Kan kamu kemarin itu Jadi Dia akan hidup menjadi seperti yang diimpikan oleh laki-lakinya Yang ketiga Dia membiarkan Laki-laki itu merasa berkuasa Jadi wanita ini Wanita kuat Tidak mungkin wanita penakluk Laki-laki ini lemah Jadi Dia Akan memasang Posisi Dimana dia seperti yang lemah Yang dikendalikan Jadi laki-lakinya merasa berkuasa Begitu Tetapi tidak lama Karena setelah Segera setelah itu Sang wanita akan Melakukan hal-hal Yang membuat laki-laki itu Sebetulnya menurut kepada sang wanita Tapi masih tetap merasa berkuasa Oke Yang pertama Mengenali Sifat-sifatnya Yang diidamkan oleh laki-laki itu Dua menjadi seperti yang diidamkan Ketiga Membiarkan laki-laki itu merasa berkuasa Dan yang keempat Melatih sang laki-laki bergantung kepadanya Nah lihat ya Dikenali impiannya Idamannya Disesuaikan Dia jadi seperti yang diidamkan laki-lakinya Dia membiarkan laki-lakinya berkuasa Dipuji Dikagumi Itu kan laki-laki yang merasa besar Lalu diurus-urusannya Supaya bergantung Jadi laki-laki hebat Yang impiannya sudah sesuai dengan perilaku yang Sang wanita tadi Merasa besar kalau ada sang wanita Karena diizinkan menjadi orang besar Dipuji Diakinkan tentang masa depannya yang hebat Lalu Dilatih untuk bergantung Jadi Oh itu biar aku yang urus Oh itu biar aku yang urus Nanti wanita-wanita tidak mahal Saya tidak enak mengatakan murahan Dia bilang kok mau sih Gitu Dia mau berkuasa ke laki-laki yang Tidak berkualitas Sedangkan wanita penakluk Akan mengalah kepada laki-laki yang sangat berkualitas Ya mau dong Gitu Menjadi wakil presiden itu lebih baik Daripada menjadi Raja kelinci Gitu Jadi merasa raja tapi anak buahnya kelinci semua Nah banyak wanita yang tidak begitu mahal Tidak mau mengalah Kepada laki-laki Wanita yang penakluk mengalah Itu Mengambil semua yang dilakukan oleh laki-laki itu Sampai laki-laki itu tidak bisa melakukannya sendiri Tidak bisa Memutuskan kalau enggak tanya Kepada Karena wanita ini yang melakukannya sekarang Gitu Jadinya bergantung Setelah bergantung inilah Baru dia Cengkeramannya disiapkan Dia menguasai laki-laki Dia kuasai Gak boleh memutuskan itu Gitu Jangan ini Jangan itu Gak pantas Gak boleh Gitu kan Gitu Sehingga laki-laki ini betul-betul Seperti yang diinginkan oleh wanitanya Kalau laki-lakinya lemah dari awal Rusak Tapi laki-lakinya hebat kok Kalau tidak tidak dipilih oleh wanita penakluk ini Jadi dengan dikontrol ini Laki-lakinya lebih hebat lagi Dan lebih hebatnya si penakluk apa Di dalam kekuasaannya Sang wanita Laki-lakinya tetap dibuat merasa berkuasa Itu hebat sekali Kalau diperhatikan banyak kepala negara yang begitu Banyak raja yang begitu Oke Nah sebetulnya yang berkuasa siapa? Istrinya Wanitanya Penguasa akhir? Suami Laki-lakinya Tetap Nah di dalam kehidupan saya Ini terjadi di saya Saya tidak memutuskan apapun Semuanya Ibu Lina Saya tidak punya harta Tidak punya uang Semuanya punya dia Saya tidak memutuskan Kecuali disetujui oleh dia Saya tidak memutuskan kecuali tanya Tapi kalau saya bilang tidak Tidak Dia boleh macam-macam Saya selalu bilang ya Tapi kalau saya bilang tidak Tidak Karena final Nah sekarang Lucunya di mana? Wanita ini menguasai laki-laki Laki-lakinya Dipiarkan merasa berkuasa Tapi laki-lakinya memberikan izin kepada wanita itu berkuasa Sebetulnya yang berkuasa siapa? Laki-laki Karena laki-laki itu memberikan izin kepada wanita itu untuk menguasainya Karena dia tahu wanita itu akan mengebatkannya Itu loh Jadi yang namanya wanita penakluk Itu tidak menaklukkan sembarang orang Dia menaklukkan laki-laki yang pantas ditaklukkan Karena kalau laki-laki itu takluk Berarti laki-laki itu memberikan kekuasaan kepada wanitanya Untuk mengebatkan laki-lakinya dan kehidupan mereka bersama Tetapi Karena dia wanita Dia tahu Laki-lakinya tetap pemimpin akhirnya Yang memiliki istilahnya yang mempunyai the final word Yang mempunyai kata-kata terakhir Itu Terima kasih telah menonton!